Intro Selamat datang di tutorial program R Di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara membuat visualisasi data menggunakan data pre-test dan post-test Di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio jadi menggunakan program RStudio Cloud untuk menampilkan hasil visualisasi data dengan menggunakan data pre-test dan data post-test Salah satu pgjx yang dapat digunakan adalah pgjx-lessart Jadi terlebih dahulu kita menginstall kita klik pgjx kemudian kita klik install kemudian menuliskan kata lessart Jadi yang saya blok ini adalah salah satu pgjx yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi data jadi pgjx-lessart kemudian kita install jadi saya klik cancel setelah kita menginstall setelah kita menginstall kita aktifkan dengan menuliskan kata library dalam kurung lessart kemudian kita klik run untuk mengaktifkan dan akan muncul di bagian air console selanjutnya kita import datanya saya sudah mengimpornya dengan menuliskan kata hasil jadi di bagian files sebelumnya saya membuat tutorial cara mengimpor data dengan menggunakan program RStudio Cloud jadi untuk mengecek atau untuk mengetahui bagaimana cara mengimpor data menggunakan program RStudio Cloud dapat mengecek di video sebelumnya jadi kita klik files kemudian kita klik hasil hasil jadi nama filenya adalah hasil pre-post kemudian .xls jadi file dalam bentuk excel kemudian kita klik kemudian kita klik import data set kemudian kita dapat mengganti nama misalkan hasil kemudian kita arahkan kursor ke bagian sini misalkan kita klik kemudian akan berubah jadi sebelumnya namanya ada hasil pre-post kemudian kita import jadi saya akan sell sebelumnya saya sudah import jadi sesuaian di layar dengan data respondent kemudian pre-test dan post-test kemudian data respondent saya misalkan 1, 2, dan seterusnya kemudian jadi sintaks yang kedua ini adalah sintaks untuk mengimport data jadi kita klik run jadi sintaksnya adalah hasil kemudian menuliskan fungsi read excel dalam kurun nama file nya adalah hasil pre-post kemudian kita bisa menuliskan kembali kata hasil untuk mengecek kemudian kita klik run jadi sama ya data respondent kemudian data pre-test dan data post-test jadi sama dengan file excel yang kita import kemudian sintaks untuk menampilkan hasil visualisasi data kita menuliskan kata plot kemudian buka kurung menuliskan menuliskan kata combine kemudian dalam kurung menuliskan kata pre-test dan post-test kata pre-test dan post-test tetap menyesuaikan dengan tetap sesuai dengan file hasil pre dan post jadi penulisannya harus sama misalkan di file misalkan kata pre-test atau huruf P awal menggunakan huruf besar atau huruf kapital jadi penulisan di sintaks tetap menggunakan huruf kapital jika menggunakan huruf kecil akan terjadi error ketika kita klik run kemudian data respondent kemudian di bagian jadi untuk sumbu Y menuliskan kata respondent kemudian di bagian sumbu X menuliskan kata sama dengan score jadi di bagian sumbu X adalah data score kemudian untuk legend title sama dengan test akan menampilkan di sebelah kanan untuk data test, pre-test dan post-test selanjutnya menuliskan kata data sama dengan hasil kita menyesuaikan dengan sintaks yang kedua dengan nama hasil misalkan jadi misalkan disini kata data jadi disini sintaks yang ketiga menuliskan kata data sama dengan data kita coba run untuk mengecek hasilnya kita klik run nah akan muncul di bagian upload jadi di sumbu Y terdapat kata respondent kemudian sumbu X data score kemudian legend title terdapat kata test antara pre-test dan post-test jadi untuk pre-test yang berwarna biru jadi kita bisa mengetahui jarak dari masing-masing respondent jarak skor antara pre-test dan post-test untuk visualisasi yang kedua saya sudah tuliskan misalkan kita ingin mengetahui nilai rata-rata antara skor pre-test dan post-test jadi kita ingin membandingkan nilai rata-rata antara skor pre-test dan post-test menggunakan visualisasi data dalam bentuk bar chart jadi yang pertama menuliskan fungsi import data menuliskan kata hasil kemudian fungsi read excel jadi nama filenya adalah hasil pre-post jadi sama sintaks yang sebelumnya sintaks yang pertama kita coba run kembali kemudian untuk mengecek hasil kita bisa menuliskan kembali kata hasil kemudian kita klik run jadi kita bisa clear console terpeda jadi kita klik edit kemudian clear console kita cek kemudian kita klik run nah akan muncul di bagian air console jadi sama data sebelumnya kemudian sintaks selanjutnya kita akan menampilkan hasil rata-rata jadi menuliskan fungsi rata-rata kemudian fungsi combine dalam kurung min jadi min adalah nilai rata-rata untuk hasil pre-test kemudian koma menuliskan fungsi na rm sama dengan true artinya nilai yang hilang tidak diikutkan dalam analisis kemudian balas kurung kemudian koma kemudian menuliskan kata fungsi min untuk nilai rata-rata hasil post-test jadi sama yang pertama adalah hasil pre-test nilai rata-rata hasil pre-test kemudian min atau nilai rata-rata hasil post-test kemudian kita klik run kita klik run kemudian kita cek bisa cek misalkan rata-rata kemudian kita klik run kita clear konsul terlebih dahulu untuk mengeceknya kita klik run nah akan muncul 2 kolom 17,75 ini artinya nilai rata-rata untuk hasil pre-test kemudian nilai 24,33 ini adalah hasil atau nilai rata-rata untuk hasil post-test kemudian untuk sintaks yang selanjutnya menuliskan kata skor kemudian combine untuk pre-test dan post-test kemudian kita klik run kemudian kita cek hasilnya kemudian kita klik run jadi akan menampilkan hasil atau output untuk kata pre-test dan post-test selanjutnya kita menggabungkan dengan membuat data frame antara skor dengan rata-rata dengan menuliskan fungsi data min jadi ini data min kita bisa ubah misalkan data rata-rata kemudian menuliskan fungsi data frame selanjutnya dalam kurung rata-rata sesuai dengan sintaks yang kedua kemudian data skor untuk sintaks yang ketiga kemudian kita klik run selanjutnya kita cek data min kemudian kita klik run kita cek hasilnya sudah muncul dengan dua variabel yang pertama nilai rata-rata kemudian nilai skor selanjutnya sintaks yang terakhir untuk menampilkan hasil visualisasi data dalam bentuk bar chart dengan menuliskan fungsi bar chart kemudian dalam kurung menuliskan x sama dengan skor jadi di sumbu x adalah skor kemudian di sumbu y nilai rata-rata kemudian data sama dengan data min jadi data min untuk sintaks yang ketiga kemudian kita bisa menuliskan di sumbu x dan sumbu y atau menampilkan title di sumbu x dan sumbu y sumbu x adalah skor kemudian sumbu y kita dapat menuliskan kata rata-rata kita coba cek kita klik run nah akan muncul di bagian plot untuk sumbu x skor kemudian di sumbu y dengan nilai rata-rata kemudian untuk nilai pretest sesuai hasil di air console adalah 17,75 kemudian di sumbu di skor posttest atau nilai rata-rata untuk posttest adalah 24,33 jadi kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan nilai rata-rata antara skor pretest dan skor posttest cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara membuat visualisasi data menggunakan data pretest dan data posttest menggunakan program RStudio Cloud nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terima kasih